Intro Akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal lucu seputar film baru Baru saja Salman Khan diejek karena gerakan anehnya di lagu Nayo Lagda Atau Depika Padukon yang panen meme karena lagu Besharam Kini Sraddha Kapur dan Ranbir juga tak kalah lawaknya ulas netizen Intro Kata netizen pertama Baru saja kita melihat gerakan pergangan otot Salman Khan kemarin Sekarang kita disuguhkan dengan gerakan latihan angkat beban Yang lain mengatakan gerakan birahi macam apa ini Lagi pula saya tidak berharap banyak dari film Lu Franjan Komentar ketiga mengatakan kengerian apa ini Bagaimana gerakan ini bisa cocok untuk pernikahan katanya Komentar lain mengatakan ini terlihat sangat kuno Seperti salinan dari Yejawani Hediwani Apa yang mereka sebut sebagai choreographer mereka harus dipecat secepatnya katanya Kemudian ada juga yang menyebutkan seperti lagu Bojpuri yang mahal Bojpuri kalau kalian belum tahu itu adalah julukan bagi film-film India yang tidak masuk logika Oh iya bicara tentang lagu berjudul Tumka ini Konsepnya sedikit mengikuti koreo dari selatan Terlihat jelas dari gerakan-gerakan yang serupa dipraktekan oleh Alu Arjun Bicara mengenai film 7 Timemakar Film ini adalah film yang pertama kalinya memasangkan Ranbir dan Shraddha Kapur Ini juga adalah film yang mempertontonkan Shraddha Kapur dengan bikini pertama kalinya Yang mana awalnya Shraddha Kapur banyak menolak film karena tidak mau berpakaian bikini Film ini dijadwalkan rilis pada 2 Maret 2023 Film ini bertema tentang drama romantis dan orang mulai menyebut kemistri Ranbir ke Shraddha Lebih baik daripada kemistri Alia kepada Ranbir Salah satu lagunya Tere Piarme tembus menjadi musik terpopuler nomor 80 dunia Ya mungkin ini adalah salah satu pertanda yang baik untuk film Shraddha dan Ranbir Kapur Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.